Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama dengan channel ebook statistics ribu halaman Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya Pada kesempatan ini kami sharing kembali video tutorial yang ke 110 lebih ya Ini ya tentang tutorial Smart Palace versi 4 Mengapa kita menggunakan analisis SEM Yang harus kita masukkan di dalam bab 3 Skripsi tesis maupun desertasi Jadi ketika menyusun skripsi tesis disertasi ataupun jurnal Apa sih yang harus kita masukkan di dalam pengantarnya Salah satunya adalah alasan Alasan mengapa kita pakai analisis SEM Sekali lagi, mengapa sih kita harus menggunakan analisis SEM Kira-kira seperti itu Dan coba kita sampaikan dari berbagai macam literatur Yang kira-kira bisa memberikan, memperkaya tulisan kita Di dalam skripsi tesis maupun disertasi secara jurnal Ditulis di dalam bab 3 atau pengantarnya Memasukkan satu paragraf khusus tentang mengapa kita menggunakan analisis SEM Oke ya, kita lihat dari tinjauan literatur ya Sebelum lebih jauh, jangan lupa membantu kami juga untuk subscribe ya Memberikan semangat, motivasi bagi kami untuk tetap sharing Tetap bersemangat untuk terus memberikan informasi update tentang dunia statistik dan pengolahan data Jangan lupa sekali lagi, klik subscribe di channel kami Cukup membahagiakan bagi kami, bagi sahabat statistik semua yang subscribe di channel kami Dan kami setiap minggu akan terus menerus update informasi tentang statistik kepada sahabat semua Semoga memberikan kemampaan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian Sekali lagi, jangan lupa untuk jempol dan subscribe di channel kami Terima kasih Ini adalah review atau penelitian dilakukan oleh Zeng et al. tahun 2021 Mulai dari 2002 sampai 2009 Beliau mereview jurnal-jurnal yang terdebitkan di Amerika Tentang penggunaan analisis SEM ini Dan 2013 ke sini, terjadi eksponensial Itu peningkatan yang luar biasa Literatur-literatur di dunia menggunakan analisis SEM Sekali lagi, analisis SEM ini algoritmanya jauh sekali Tahun 1966 yang ditulis oleh Walt Algoritma PLSM ini Kemudian baru berkembang sekitar 2013 ke sini dan sangat cepat sekali Bisa kita lihat di sini pertumbuhan penggunaan PLSM Di artikel-artikel di jurnal yang terdebitkan di Amerika Ini cukup luar biasa Apalagi kalau di dunia mungkin lebih besar lagi ya Ini Zeng et al. ini saya ambil Referensinya ketika beliau melakukan penelitian di jurnal-jurnal yang terdebitkan di Amerika Oke Nah, dalam tulisan Zeng et al. 2021 Disebutkan di sana sekitar 139 ya Atau lebih ya Mungkin ini lebih ya Hampir 200-an jurnal ya 139 jurnal Mohon maaf, ini 139 jurnal Yang diteliti oleh beliau Alasan penggunaan SEM PLS itu digunakan oleh para penulis-penulis yang menuliskan di dalam jurnal itu adalah Small spell size Jadi ukuran menggunakan PLSM itu adalah karena ukuran sampelnya yang kecil Kedua adalah distribusi data Ketiga adalah bisa studi eksplorasi Yang keempat adalah karena mereka menggunakan model pengukuran formatif Kemudian yang kelima itu adalah karena fokusnya pada studi prediksi 14% dan model cukup kompleks Dan bisa menggunakan untuk teori development 7% dan lainnya Jadi alasan menggunakan PLSM ini cukup beragam dan yang paling tertinggi itu adalah karena ukuran sampel Menurut penelitian dilakukan oleh Zeng All Di 139 publikasi ilmiah yang diterbitkan di Amerika Yang kedua adalah distribusi data yang tidak normal Nah ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Ceng Barusan Saya bukakan Ini Zeng et al ini Dan ini adalah alasannya Alasan-alasan mengapa orang menggunakan PLSM yang paling banyak itu adalah karena ukuran sampel yang lebih fleksibel Sebenarnya bukan small small size Tapi belakangan ini diperbaiki kembali oleh higher yaitu lebih fleksibel ukuran sampelnya Yang kedua adalah karena distribusi data Yang ketiga adalah studinya lebih menekankan pada studi eksplorasi atau prediksi Dan karena melibatkan variable formatif Ini dia Oke itu menurut Zeng et al Kemudian kita lanjutkan lagi Ini adalah studi yang dilakukan oleh Bayon et al 2021 Berbeda lagi ini di Eropa ya kira-kira Studinya terhadap jurnal-jurnal di sana Kebanyakan menggunakan analisis SEM itu Sama ya Hampir sama Yang terbesar itu adalah karena ukuran sampel Yang kedua juga karena ukuran distribusi data Distribusi data yang terbatas ya tidak normal Ketiga karena melibatkan variable yang kompleks disini 30% Kemudian yang keempat itu karena pengembangan teori ya Ya to develop new knowledge and theory eksplorasi ya Studi eksplorasi atau prediksi ya Kemudian yang kelima itu Can handle formatif and reflect construct in the same model Jadi dalam modelnya itu melibatkan variable formatif Jadi itu alasan-alasan banyak orang menggunakan analisis SEM yang besar itu ya Kira-kira seperti itu ya Ini jurnalnya yang ditulis oleh Bayon ya Saya bukakan ini jurnalnya Ya extraction article information ya Dia meneliti di banyak article article di Eropa ya Cukup banyak sekali ya Di beberapa negara Bahkan banyak sekali ya Ini melibatkan hampir sebagian besar negara Kemudian beliau mensamerikan Ration behind the use of PLS Jadi mengapa sih orang itu menggunakan analisis SEM PLS gitu ya Nah ini beliau samerikan disini Yang paling banyak itu karena ukuran sampelnya yang lebih fleksibel Distribusi data, model yang kompleks Sudinya eksplorasi atau sudi knowledge Sudi pengembangan pengetahuan baru Dan dapat menghandling Apa namanya model pengukuran yang sifatnya formatif Oke Oleh karena itu dari referensi yang tadi Dari Bayon dan juga Jeng Bisa kita sampaikan kesimpulan kita Kalau kita menyusuni Ketika kita menyusun bab tiga Skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal Maka kita tambahkan satu paragraf saja Kita tambahkan satu paragraf di dalam bab tiga kita Mengapa kita skripsinya, tesisnya, atau disertasinya itu pakai analisis PLS Tidak definisikan secara definisinya PLS Adalah analisis satisic multivariate yang kita gunakan untuk blablabla Tapi kita lupa Kenapa sih kita itu pakai PLS Padahal ada juga adilan yang lainnya adalah SEM covariant ya Yang softwarenya terkenal di Israel dengan Amos itu Tapi mengapa kita lebih memilih PLS Nah kita sebutkan Di dalam alasan di bab tiga kita Salah satunya yang pertama adalah Tujuan penelitian kita lebih menekankan kepada studi prediksi Atau eksplorasi atau pengembangan model Seperti dalam referensi jurnal tadi Kedua adalah Taksiran parameter tetap robas Meskipun data tidak berdistribusi normal Ini alasan yang kedua Kita sampaikan juga Ketiga opsional Kalau memang model pengukuran kita formatif Kita sampaikan juga Model pengukuran kita formatif Sehingga kita Menggunakan PLS SAM Tidak bisa menggunakan SAM covariant Amos dengan Israel Karena model pengukuran kita formatif Yang keempat ini juga opsional Khusus untuk disertasi ya Karena kami yakin bahwa Tesis dan disertasi itu lebih kompleks Modelnya dibandingkan skripsi Kita masukkan juga Karena kita melibatkan model yang kompleks Melibatkan model yang kompleks Sehingga Kemampuan PLSM itu Mampu menaksir Parameter meskipun model dalam keadaan kompleks Terus yang kelima opsional juga Adalah ukuran sampel kita lebih fleksibel Misalnya ukuran sampel kita Sekitar 100, 120, atau 150 Dan itu Kurang layak digunakan untuk SAM covariant Israel dengan Amos Yang membutuhkan sampel size besar 250 Kita sebutkan disini bahwa Ukuran sampelnya kita itu Limited, terbatas Kemudian kita alasan menggunakan PLSM Oke, jadi lima alasan ini Menurut hemat kami Bisa diambil dua atau tiga Sesuai dengan kebutuhan Di dalam skripsi, tesis, maupun disertasi Itu disampaikan di dalam bab tiga Mengapa kita menggunakan analisis SAM Di dalam Karya tulis ilmih kita kali ini Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Jagoan olah data sendiri Bisa mengolah data kita sendiri Skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal Kami menulis e-book 1800 halaman Sudah kami update dari 1000 halaman Ada SPSS, Risar, Warpres, JSP, SMA, PS, 3, 4, Amos, Tata Dan terus kita update Cukup beli satu kali Beli saja satu kali seumur hidup Cukup beli satu kali Gratis seumur hidup 100% buku ini tutorial Sadiqai 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 S Contoh-contoh dan interpretasinya 1800 halaman Ada ISBN Perpustaka Nasional Ada sebagian video yang kami update Di dalam Youtube kami Dan cukup di JAPRI WL kami Sekali ini beli gratis seumur hidup Memberikan kemampatan bagi sahabat statistik semua Terima kasih Wassalamualaikum